Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu Saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang bernyanyi di paduan suara atau di choir Apakah nyanyi choir itu bagus untuk penyanyi solo? Kenapa setelah nyanyi di choir, kok jadi susah ya nyanyi solo? Pokoknya berbagai pertanyaan seputar perbedaan nyanyi choir dengan nyanyi solo Video ini juga berlaku untuk penyanyi vokal group, jadi follow sampai habis ya Kita mulai dari yang pertama Yang harus menjadi pertimbangan adalah tidak semua choir itu sama Ada choir klasik, choir pop, choir gospel, ada juga choir yang acapella, ada yang diiringin piano doang Ada yang sama band, ada yang all male, all female, all kids Jadi ada banyak jenis choir atau paduan suara atau vokal group Tapi dari semuanya itu ada satu kesamaan yang mutlak, pasti sama Yaitu dalam nyanyi choir atau vokal group, yang menjadi prioritas utama adalah suara keseluruhan Bukanlah suara masing-masing individu, kecuali tentunya jika ada part solo Apa artinya kalau suara keseluruhan lah yang menjadi prioritas? Artinya apapun genrenya, setiap penyanyi dalam choir itu harus menggunakan teknik yang sama, yang seragam Supaya tonenya nggak belang-belang ya kan, supaya semuanya nge-blend seragam dan tonenya jadi rapi Iya dong, kalau anggota choir ada yang nyanyinya bulat, ada yang nyanyinya cempreng, flat Ya tonenya jadi berantakan, nggak nge-blend ya kan Jadi ketika seorang penyanyi nyanyi di choir, yang dia pikirkan adalah gimana caranya biar suaranya dia nge-blend dengan semua penyanyi yang lain Dan mengkomplimen suara choir tersebut secara keseluruhan ya, jadi overall tonenya yang dipikirin, bukan suara dia aja Sedangkan penyanyi solo tidak memiliki batasan-batasan itu Malahan nih, penyanyi solo itu memiliki karakter yang khas, bahkan harus berbeda dari yang lain Keluarin egonya, keluarin uniqueness dan karakternya, supaya stand out Bayangin dalam suatu choir ada suatu part solo Lah kalau si soloist itu nyanyi dengan teknik yang sama dengan penyanyi choir yang lain, ya suaranya jadi nyaru, ya kan Jadi nggak stand out, jadi nggak keluar sendiri sebagai soloist Padahal fungsinya dia adalah sebagai soloist, harus keluar Ini juga artinya, kalau seorang penyanyi choir harus nyanyi part solo, dia harus berubah mode, ya kan Mode solo sama mode choir Ini kayak ganti dari light mode ke dark mode atau sebaliknya, kayak gitu ya Jadi ganti mode Oke, setelah kita bahas ini, yuk kita kembali ke pertanyaan yang di awal Boleh apa nggak sih penyanyi solo nyanyi di paduan suara? Jawaban saya, boleh banget Soalnya gabung di padus itu memiliki banyak sekali manfaat Pertama-tama nih, kalau kamu gabung di choir, mau nggak mau, kamu pasti akan belajar teknik vokal dasar Seperti pernafasan, posture, tone production, breathing Pokoknya semua teknik yang penting buat nyanyi dan akan membantu kamu di jangka panjang nantinya Selain itu, nyanyi bareng-bareng akan melatih kita untuk nyanyi dengan tertip Jadi semuanya bener-bener terjaga, terkontrol Jadi itu ngebantu kita buat memiliki nyanyian yang bisa dipertanggungjawabkan lah, kurang lebih begitu ya Dan juga nyanyi paduan suara itu fun banget Kita jadi ketemu sama orang, kita jadi nyanyi bareng, saling tukar pikiran Aduh, semoga pandemi segera selesai ya, jadi kita bisa nyanyi choir sama-sama lagi secara offline Secara beneran ngumpul gitu loh Terus, apa sih pengaruh jeleknya ke seorang penyanyi solo? Ada nggak sih? Ada, tapi hanya kalau kita nggak sadar dari awal bahwa ada mode solo, ada mode choir Kalau kita nggak menyadari hal itu dan kita menyamaratakan aja bahwa nyanyi ya nyanyi, ya susah nantinya Karena sekali lagi, nyanyi solo dan nyanyi choir itu berbeda mode Jadi, nyanyi di paduan suara akan bagus bagi seorang solois jika dia mengerti dari awal mengenai perbedaan mode-mode tersebut Kapan kita harus nyanyi sebagai solois? Kapan kita harus nyanyi sebagai seorang penyanyi paduan suara? Saat kamu nyanyi solo, jangan takut untuk keluarin karakter kamu, egoisnya kamu, ekspresi kamu, tone kamu yang khas, keluarin semuanya Tapi pas nyanyi paduan suara, tertip, fokus, nge-blend dengan yang lain, ketukannya, tonenya semuanya harus seragam Mau itu choir-nya gospel kek, mau itu choir-nya pop, klasik, semuanya sama intinya, nge-blend Jadi kesimpulannya, saya menyarankan kalau kamu penyanyi solo, cobain deh nyanyi di choir, paling nggak sekali aja Dan kalau kamu penyanyi choir nih, cobain deh nyanyi solo, bener-bener yang ngeluarin karakter dan ego kamu, cobain deh, sekali aja Oke singer, sekian dulu videonya untuk kali ini, semoga infonya bermanfaat ya buat kamu ya Terus semangat, terus berkarya, dan nantikan saya di video-video Vokal Plus selanjutnya Selalu bebaskan suaramu Terus semangat, terus berkarya, dan nantikan saya di video-video Vokal Plus selanjutnya Terus semangat, terus berkarya, dan nantikan saya Terus semangat sudah 400 generated, ser lihat Kalau sekarang, seb Tar schw cat hor Zug, terus berkaryag musiclynn Dan Kita upload. Terus semangat sudah berkaryawan